Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Iwan Banaran kan bro Cak, sepertinya kelas 250 CC bakal geger kan bro Kawasaki seperti bener-bener niat dan serius ini bakal membuat sampaian gemeter nih celengan sampaian ambron nih gak percaya? kita akan bongkar seperti apa power dari Ninja JT25R yang saat ini masih serius dan ini adalah clue yang penting buat sampaian semuanya jangan kemana-mana, kita akan bongkar semuanya sub indo by broth3rmax kelas 250 cc ini kawasaki bener-bener bangkit kawasaki ngamuk, cak nesu, cak bosoniki nesu jadi bisa dibilang pabrikannya selalu memberikan suatu hal yang surprise ibu sudah bahas berkali-kali dan saat ini sebenarnya kita masih penasaran dengan power dari ninja C25R berapa sih power dari 450 cc yang digadang-gadang sebagai the killing machine of 250 cc yang mereka sedang godok saat ini dan kita semua tahu bahwa kawasaki akan melakukan launching ninja C25R pada tanggal 10 jam 3 sore secara virtual banyak sekali bertebaran informasi mengenai power dari motor ini tapi sebelum kita ke sana ibu akan sampaikan dulu kesampaian bahwa kawasaki secara ofisial memberikan pengumuman yang bakal membuat sampaian semangat yakni untuk Jaboditabek para bikers monggo merapat ke Abdul Muis sebab pada tanggal 10 dan 11 mereka sudah membuka pre-order pada saat peluncuran membuka pre-order untuk 100 unit saja per hari 100 unit jadi 2 hari ada 200 unit jadi monggo kalau sampaian di Jaboditabek segera merapat ke Abdul Muis Kawasaki pusat dan sampaian bisa pre-order langsung di sana cak tanda jadinya buking finya hanya 5 juta sampaian sudah masuk sebagai list untuk daftar indenar mungkin sudah banyak video yang bisa kesampaian tapi untuk video kali ini benar-benar spesial video kali ini kita akan membedah power daripada Ninja JetX 25R apa saja kira-kira kelebihan dari motor ini banyak sekali informasi yang datang atau pertanyaan dari follower Iwan Bandaran subscriber semuanya termasuk sampaian-sampaiannya yang komen di blog ataupun di warung ya IwanBandaran.com seperti yang kita tahu beberapa minggu lalu Akrapovich mereka mengeluarkan sebuah data yang sangat menarik data ini menggali power on wheels daripada Ninja JetX 25R pengukuran power on wheels jadi jangan salah Ibi Chris bawah ini jadi on crank sama on wheels itu beda sebab kalau klaim data pabrikan biasanya mereka menyebutnya sebagai on crank jadi walaupun tidak di mention data yang di browser itu adalah crank shaft jadi itu pengukuran engine belum ada rantainya belum ada sprocket gearnya belum juga tersalur ke roda jadi jangan salah cak on crank shaft itu pasti beda dengan on wheels pasti lebih kecil on wheels inilah yang membuat pengukuran on dyno itu bisa dikatakan real jadi yang benar-benar real disana kalau data di dalam browser untuk klaim itu belum real itu hanya klaim on crank shaft hanya poros di engine-nya belum ke rantai, sprocket gear, dan juga pada roda nah biasanya kan bro kalau kita melihat dari power on wheels itu ada penurunan sekitar 3 hingga 4 HP Akrapovich mereka mengeluarkan sebuah data yang menarik data ini bikin heboh sebab bisa lah kita akhirnya tahu berapa power daripada ninja ZX-25R jadi kalau kalian perhatikan disini nih datanya disini ya itu sudah share kemarin data disini tergali sebuah angka 42 HP gila ini udah gede banget nih on crank shaft itu masih misterius tapi on wheels kita sudah mengetahui bahwa datanya ternyata 42 HP untuk ZX-25R pertanyaannya apakah power ini cukup? apakah udah gede? nah kita harus komparasi lagi dengan hasil dengan perbandingan motor lain yang 250 cc lagi tentunya ya jadi Akrapovich dengan menggunakan dyno engine-nya dyno machine-nya yang bernama Windyflow mereka juga mengukur Yamaha R3 yang notabene memiliki kubikasi 321 cc dengan CBR250 dan didapatkan antaranya tahu untuk R3 itu powernya dikisaran 38 sekian ya bisa sambil lihat disini datanya sementara untuk yang CBR itu sekitar 35, sekian HP artinya antara R3 ya sama R3 dan juga CBR250RR terjadi penurunan 3 hingga 4 HP dari klaim power pabrikan R3 itu diklaim pabrikan ya jadi klaim dari crank shaft ya maksudnya dari pengukuran crank shaft atau klaim pabrikanya di data brosur itu itu powernya mencapai sekitar 42 HP ternyata setelah diukur didatang Akrapovich on wheels ya pengukuran on dyno dikeber di atas mesin dyno itu menghasilkan sekitar 38, sekian ya sama misalnya datanya disini kemudian untuk CBR pun sama CBR itu kan klaimnya 38, sekian PS tapi ternyata hasilnya 35, sekian HP ya sama misalnya disini disini bisa kita simpulkan bahwa terjadi penurunan sekitar 3 sampai 4 HP dari crank shaft atau klaim pabrikan pertanyaannya Cak dengan mesin yang sama mesin dyno yang sama ZX-5R menghasilkan 42 HP ya sebenarnya ya banyak banget yang komen Cak Taiwan berarti gak terlalu gede dong Ninja ZX-5R yang notabene dari 50C yang pas rinder kok hanya 42 HP berarti gak sampai di atas 49 dong nah ini yang menarik Cak sampen mengatakan itu dan itu mengecerdas harus begitu itu may kritis itu cerdas, kritis dan hanya menerima kalkulasi, berpikir logis, bener ini setuju dengan kata sampen 42 HP kalau kita tarik dengan windy flow dengan dyno tadi hanya ditambahkan 3 atau 4 HP artinya kalau sampen tarik kesana power daripada Ninja ZX-5R ya itu hanya 46 HP maksimal 47 apakah cukup power segitu? apakah cukup? kalau kita boleh membuka lembaran dulu itu ada ZX-R250 Ninja 4 senter masa lalu itu powernya sekitar 45 HP sementara saat ini powernya 46 HP sebenarnya secara spesifikasi ZX-R yang baru ini sebenarnya sudah cukup besar ya cukup gede kalau kita melihat dari spesifikasi on wheels dyno tapi ekspetasi kita kan lebih daripada itu dan IWB waktu itu dengan sangat yakin cia elah di warung cak sama yang lihat IWB dengan sangat yakin mengatakan bahwa motor ini berpotensi tembus 50 HP itu dari mana? itu ngarang atau bagaimana ya? cak nama juga terawangan kang mas kalau namanya meleset nyonsi minta maaf IWB minta maaf ke Sampian tapi tetap cak kalau Sampian bertanya seperti itu dengan fakta Akrapovic Iwan Banaran tetap kekeh dengan bocoran awal ya walaupun Sampian bertanya konsumen kritis kepada IWB bocoran yang awal dan sebagainya IWB katakan bahwa powernya tetap di angka 50 tembus either itu 50 PS 50 HP pokoknya tembus 50 ayo Sampian Sampian Star Wars Sampian Soal IWB berani gak? ya jadi itulah kepercayaan IWB ya berdasarkan ilmu lampah lumpuh ya ilmu kabutunggal mantili pedang setan jadi ngomongin sepuh-sepuh tapi yang jelas kepercayaan IWB ini tentu ada dasarnya yang pertama Sampian harus tahu dulu dan IWB sudah katakan kesampaian bahwa spesifikasi jet ekonomi air Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang ataupun Eropa jadi kang bro emisi gas buang regulasi Eropa dan Jepang itu beda dengan Indonesia emisi mereka itu sudah melangkah ke Euro 5 kalau gak salah tapi untuk spesifikasi saat ini yang digarap oleh Kawasaki untuk jet 5R disinyalir masih masih Euro 4 dan kita masih Euro 3 itulah yang membuat perbedaan cukup signifikan dimana pabrikan bisa nge-push nge-push sampai gadok mentok cak biar powernya itu bener-bener melejit artinya apa Akrapovich IWB yakin yang dites oleh Akrapovich adalah Ninja Jet X 25R spesifikasi Eropa itu yang menerima power jadi cak jika benar powernya segitu bubar jaran tenang cak bubar jaranan loh jaranan mana tak tarian cak bubar pokoknya itu yang kedua next kita akan bahas mengenai pertanyaan dari para pembaca warung saya mau tanya nih apakah Ninja Jet X 25R nanti dibekali dengan TBW trutle by wire ini pertanyaan sangat tricky sih memang karena IWB kan belum tau hasilnya seperti apa tapi kalau menerawang cak dari spesifikasi yang disuruh oleh Kawasaki dia sudah memiliki KQS Kawasaki Quick Shifter kemudian KTRC Kawasaki Traction Control yang disinyalir kalau gak salah disinyalir ada riding mode nya seharusnya memang sudah trutle by wire atau TBW kita gak tau apakah semua spek mulai dari standar atau yang full spek itu sudah ada Kawasaki Quick Shifter namun kalau kita sinkronkan dengan strategi dari Honda yang disinyalir juga akan menyiapkan CBR250RR dengan Quick Shifter yang kemungkinan besar tidak semua engine karena IWB denger sounding nya itu untuk CBR disinyalir itu untuk versi tertingginya Quick Shifter sebenarnya standarnya belum bisa jadi untuk Kawasaki Salmaca bisa jadi yang full spek nya itu baru lengkapnya jadi lengkapnya itu ya mungkin ada Quick Shifter nya kemudian ada Kawasaki Traction Control kemudian ada riding mode mungkin seperti itu sampai tau kan IWB sudah memberikan informasi beberapa kali di Youtube ini mengenai Bandrol Bandrol yang IWB nyebut waktu itu angka 115 hingga 115 juta jadi 100 sorry 95 juta itu versi standarnya ya versi standar ini IWB katakan versi non ABS kemudian yang versi full spek nya full spek nya itu pastinya harusnya sudah ABS di angka 115 jadi 95 bawahnya dan atas 115 tapi Cak kita akhir-akhir ini digegerkan ya digegerkan dengan bocoran yang datang dari grup Facebook bahwa ada price list Jetix 25R price list itu menyebut angka standar 98,8 juta saya misal lihat disini nih nah nih lihat disini nih oke angka 98,8 juta sementara yang versi tertingginya itu disebutkan di price list itu ada 114 juta hmm dari sini IWB sudah tersenyum nih senyum Cak seneng Cak karena kenapa artinya prediksi Iwan Banaran dari pertama itu tidak jauh dong ya kan ada yang bilang waktu itu 75 ada yang bilang 88 ada yang bilang 60 tapi IWB tetap kege dengan pendidikan awal 95 batas bawah ataupun 115 batas atas tapi ini hanya acuan Cak jadi bukan fixed price emang siapa IWB Cak emang IWB orang Kawasaki atau IWB apa istilahnya dukun yang bener-bener fix disitu enggak lah pasti ada pergeseran IWB katakan bahwa untuk harga itu saham bisa tarik ke atas atau ke bawah masing-masing harga itu 1 atau 2 juta ya artinya apa bisa aja harganya jadi mungkin 97 atau 96 untuk bawahnya atau mungkin malah 94 kalau IWC enggak mungkin sih di bawah dari 95 karena memang serap produk ini luar biasa sih si IWB rasa sih tetap patokan bawahnya 95 tapi bisa ditarik lah antara 1-2 juta dari sana dan ternyata bocoran produk bocoran harga yang disini dari sebuah dealer ini ini juga menyebut angka 98 dan yang sangat mengesankan kalau sampai melihat dari video terbaru Alex Lowes dan juga Jonathan Rhea bisa kita simpulkan bahwa motor ini ternyata bener sesuai dengan kata IWB foot shifter nya sudah up and down teman-teman mempunyai auto bleeper lah dia setiap dot shift masukin signal itu bleep-bleepnya nah itu dari sini bisa kita simpulkan bahwa motor ini memang sangat lengkap apakah hanya itu tidak di sinyalnya juga sudah sleeper and clutch IWB sempat mengamati gambar patent dari E-RAM IWB merasa bahwa bentuk dari terowongannya itu tidak terlalu banyak tekukan jadi dia ngelos banget IWB merasa akan memberikan konstribusi yang cukup signifikan bagi motor kalau digeber pada high speed jadi E-RAM ini sangat berguna untuk memberikan density udara ketika motor teriak itu kan butuh asupan udara yang besar nah dengan model E-RAM yang seperti JT5R sekarang yang moncongnya itu mirip dengan desain patent dari JT6 ataupun JT10 bahkan Ninja H2 juga mirip-mirip IWB merasa ini akan menjadi konstribusi besar buat si Ninja ini JT5R supaya lebih melejit ketika high speed dan satu hal yang juga cukup menyenangkan adalah Kawasaki JT5R sudah dibekadikan adjuster ya kan jadi koplingnya koplingnya itu saman udah gak pakai ini baut-baut lagi yang harus puntir puntir itu saman bisa ngejust dari adjusternya demikian kan bro semuanya sudah dibeberkan kesampaian semuanya monggo kita buktikan nanti pas hari hanya semoga saja apa yang IWB tertutupkan sampai akurat kalau ada salahnya ada melesetnya yang saya ucap minta maaf jangan disampluk sandal selalu yang pasti karena nama juga hanya menerawang terawan itu gak selalu akurat pasti ada meleset-melesetnya insya Allah IWB akan gabung untuk ngetes motor ini di sirkis sentul pada tanggal 15 ya insya Allah IWB sudah siapkan nih berpaknya IWB sudah share semuanya kesampaian jadi maturna sama yang sudah menonton video yang beneran selalu setia dan membuat IWB semangat membuat video apapun itu dan semoga saja semua video ini bermanfaat buat samping yang mungkin sudah menyiapkan celengan ya untuk menyambut J3WR jadi sampai mendapatkan bayangan seperti apa sih si ninja ini 250 cc jadi jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jis Gandus sub indo by broth3rmax